makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung binani mayat oke enggak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayat itu enggak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu betah enggak masalah ada ngertik seperti itu tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayat itu salah besar karena enggak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad kabbedulmu Rabbana berliwa diwajahnya saat terusnya walilmu ini wastafidhidham sika walilmu minina buatmu minina ketika orang sudah mati ada dulu Allah Allah berlaku wafi wafwan karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu udah pernah karena roh ini enggak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkarnamber ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkarnya adalah yang berlebihan bahwa kita kejauhan nama lemah pemulai terusnya kamarnya dikei rokok berjaman hidupnya semua rokok saya rokok ewe sekarang langsung di rumbuk di rokok bangun orang kadang dikei gemblom jadi senengahnya baik banyak cokot ikut jadi baik semula lah itu ya lah kalau itu gak diobit lah kami makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa ada mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah Al-Quran memang roh itu gak makhluk disebut kulir rohku min amri rohku itu kan jelimat sudah jadi begini kalau terang aku aja salah faham Allah itu punya dua istilah ada ala lahul kholku wal amru ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amri makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amru ada kholku ada amri dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amri disebut kulir rohku min amri amri itu susah difahami karena fisik kita ini gak cukup memahami amri fisik nah caranya mahami pegusnya gampang kriwaya ayo faham Allah ayo faham aja pokok so faham caranya dia mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngerti kan anna sunyamun waita mahtu intabahu manusia yang sekarang ini kakekannya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahag nganggap duit itu penting kemari sesuai anak mondok werspb semacam-macam nganggap duit itu penting oke bisa saya duit uang satu juta sangat uang itu penting ternyata di luar mahfud saya ditegir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya yang enggak bayar satu juta terus dikeluarkan dari sekolah cara Allah yang penting asal jik sholat jangan masalah kita nganggap masalah enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggap masalah iso cara Allah yang masalah asal sholihah bagi Allah kan enggak sesuatu yang enggak masalah kita anggap bareng kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholatnya makutui ditulis min ahli jana orang-orang syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya akhirnya ngerti jubelih sekolah juga penting tapi juga terus nolik ngerti gua ngerti gua saya nganggap suju terakhir penting ini kayak nonton ayam saset-saset terus bang tapi nak ngitung duit raka tapi kayak sebaiknya nak mati ngerti jumlah pengira orang yang seneng duit menerokok yang seneng suju suaraku terus saya sadar gua jadi jubelih penting suju tiba orang-orang dari rebisan ikutnya nunggak dari itu bisa ya ngawur ya yang Quran selalu waktu minasajitin kecet uang suju jatuh 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 boleh tuh ya ngakai ngawur nah dalam kontek ini tuh manusia sekarang tuh guduh pintar masalah itu rasa susah aku bisa gitu tak jamin sebaiknya nak mati aku musdik itu musdik ngasih pengiraan aku itu untuk menjauhlah timin hata fakasyafna ankka fiqo'aka fabassorukal yaumah hadit gue suka ikin lali kerapati rohanmu tapi sebenarnya semati fakasyafna ankka tutup-nutup budumu tak ilang lah jari pengiraan fakasyafna ankka tutup budumu tak hilang lah jadi pengiraan fakasyafna ankka fiqo'aka hadit gue suka bikin pinter hadit aku jatuh makanya kamu gak sakit susu pintar sekarang tak jamin nanti tuh pasti cuma pas pinter kalau lo taklamuna ilmal pas doilmal yakin pas latarawun al-jahim pas pinter pas bayi mebu alaikum prakoro jubun alhaikumun tak surhat da sur kumum tak lah saufa tak alamun sumakallah saufa tak alamun kalau lo taklamuna ilmal yakin pas doilmal yakin pas latarawun al-jahim pas dibuka randu yakin hakikatnya perempuan di belok suju temuk sidik boleh menduwi akit mau terspe sidik nanti wabungan sewengi mau terspe moping teluk tetap ada di belakangnya uang-uangnya diri wangi umbal 1 juta mau kangen ponca masalah lo tak tahu kangen mejit di bali 1 juta lo pernah nanti nggak kaki duit mejit sana ini duit kangen mejit anggapnya kangen mejit tau kadang kangen ponca tapi ya kangen mejit kita biar duit ini lalu kangen usaha ngelukur orang-orang ngelukur di duit kangen nanti tak bayi lah seperti kurjuta kadang kangen ponca kangen sekap penting-penting mau ngelewani bareng itu santimol ini bareng baca SMA itu sobat di tako ngekab sebab pengirat tapi kalau orang ngareng tidak bisa cerita-cerita senangannya kok tidak boleh mafum tidak terkendali aku nangkep kabarnya skrim agak viral yang tidak benar makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak kalau pengirat yang penting pengiratnya kummergah itu sempur anda yang ngasirat yanya itu ramah tapi ramah itu sukses yufakasafna angka klitoakafabasarugali wanakulonuku kadang kecewa malamakul masyur ini juga tidak asyur agungkosemalju ini muridnya ribuan ketika dia meninggal ditanya di mimpi murnya tanya apa yang manfaat dibagiin kau Murid saya semuanya Tidak ada gunanya Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya Semua riwayat rata-rata Rokat kecil Bukan Rokat Semua santri saya Semua pengaruh saya tidak ada gunanya Semua yang ada gunanya adalah rukok-rukok saya kecil Ketika waktu Tapi sekarang Orang lebih senang pengaruh Pengajian wakai Selanjutnya Hidup rukok Itu yang lebih penting Karena saya tidak berat Pertama sekali Bukan Rokat kecil Ketika Rokat kecil Bukan Rokat kecil Pertama sekali Kalau pengaruh saya tidak ada gunanya Gaya-gaya Tidak ada gunanya Saya tidak berat Agak penting Jadi jeliling Rokat kecil Tidak berat Lalu lebih banyak Tidak berat Saat saya pulang Ini wajib Saya mengajib Saya mengajib Saya mengajib saya harus ngalamin sama kan, saya ngajir sama siapa tapi saya mikir dengan dunia terbalik jadi orang sobat itu pinter namulanya orang kafir sobat itu mulai menginginkannya kenapa kalau orang bunuh rokok wakaru laukunna nasmau awanakilu maakunna jadi aku pinter berarti orang kafir ini menjadi goblok, sobat itu pinter sobat itu pinter jadi saya sama tidak saya mau ngelam seri mobil terbang itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus, serinya gini HP ini begini, itu bisa satu kuras pas ngelam pengeran mengenai dok se ngecat lombok pengeran itu soto se ngecat nyifati HP bisa kuras 10 menit rapar nyifati pengeran se ngecat lombok ngecat lombok karena nabi ini aku tak merahkan nanti nabi Muhammad sallallahu alaihi asallam api aneh raka rubahan ini api disapa hati gendong-gedong itu malah ada nabi dikakai solusinya ada nabi dikakai ada nabi dikakai sejumlah makhluk yang suci sejumlah makhluk yang suci jadi aku piru-piru lah sejumlah tau kamu ini ada nabi dikakai karena kita ulangi itu gue solusi jadi nabi dikakai tau kamu ini ada nabi dikakai jadi aku saat ini luar biasa aslinya jadi itu normali w socket tapi su ありga itu ya oo e i i on i i i i Terima kasih.